Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Selama sepekan terakhir, publik tanah air dihebohkan dengan munculnya sejumlah kerajaan Kemunculan ini terpublikasi hanya dengan jarak beberapa hari, Pren Namun, kerajaan tersebut sudah muncul lengkap dengan raja, ratu, bahkan pengawal kerajaan dan ratusan pengikutnya Well, 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 Pren, Pren Drama terus berlanjut, ternyata Pren Awalnya, publik dikagetkan dengan keberadaan keratonagung sejagat Kerajaan yang dipimpin oleh Toto Santoso ini berdiri di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Tak hanya memiliki istana, kerajaan ini juga memiliki aparatur dan prajurit Wah, layaknya suatu negara ya, Pren Toto mengklaim kerajaan yang ia pimpin merupakan pewaris kerajaan Majapahit Dan berkuasa atas sejumlah wilayah di dunia, Pren Wow, ngeri sekali, Pren Belum selesai polemik keratonagung sejagat, muncul lagi kerajaan baru Kerajaan ini bernama dirinya Sunda Empire Keberadaannya diketahui publik setelah sebuah akun milik alimukti mengugah video berisi aktivitas kelompok yang berasal dari Bandung itu, Pren Dalam sambutannya, tokoh Sunda Empire mengatakan negara kerajaan didirikan pertama kali di Fatikan 15 Agustus 1945 Ini benar-benar membelokkan sejarah bangsa Indonesia, Pren Wajib diwaspadai Kemudian, Fatikan membentuk negara-negara lain seperti Inggris, Amerika, dan seluruhnya Kemunculan Sunda Empire di Bandung menghebohkan masyarakat di Indonesia, Pren Terutama buat kamu-kamu semua ya, Pren Sunda Empire mengklaim seluruh dunia ini berada di bawah kekuasaannya Wow, seri sekali, Pren Admin terbak-bak, Pren Well, 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 well Tak hanya itu saja Sejumlah kontroversi pernyataan dari Rangga Sasana Yang menyebut dirinya sebagai sekretaris Jenderal Sunda Empire Terus membuat masyarakat tercengang Wow, Pren Menggelikan sekali di telingaku ya, Pren Baru-baru ini, Rangga diundang dalam sebuah acara televisi swasta, Pren Ia menjelaskan panjang lebar terkait berdirinya Sunda Empire Setelah menyebut Sunda Empire bisa menghentikan perang nuklir Ini Rangga menyebut jika PBB dan Pentagon lahir di Bandung Sekalipun itu sekutu Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi PBB lahir di Bandung Pentagon lahir di Bandung Perlu tahu sejarah Indonesia nanti Kalau misalkan tadi di Masuryo mengatakan bahwa Isola itu apa tadi Itu salah Memang betul Isola itulah International Soldated Ladder Itu lahirnya NATO di sana Lahirnya pasukan di sana Bandung, PBB di Bandung lahirnya Itu berarti belum mengenal sejarah Belum mengenal sejarah Sangat-sangat menggelikan untuk didengarkan ya, Pren Setelah menghebohkan masyarakat Indonesia Sunda Empire tak henti-hentinya menunai kontroversi, Pren Sunda Empire yang bermarkas di Bandung ini mengaku jadi penguasa di seluruh dunia Nah, Pren, sebelum lanjut kita dengarkan intro dulu, Pren Oke, Pren, dilanjut Nah, disini admin akan memberikan dua pernyataan kontroversi dari pimpinan Sunda Empire Yang pertama, pimpinan Sunda Empire mengatakan PBB dan Pentagon lahir di Bandung Well, 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 Pren, sungguh konyol ya, Pren Saat menghadapi pernyataan Roy Suryo yang juga dihadirkan dalam acara tersebut Pimpinan Sunda Empire mendebat Roy dengan menyebut tak tahu sejarah Wow, wow, sungguh berani ya, Pren Sebelumnya, pimpinan Sunda Empire mengeluarkan pernyataan Yang tak kalah mengejutkan Ia menyebut jika PBB dan Pentagon lahir di Bandung Ini sejarah dari mana ya, Pren Fakta yang kedua yang sangat mengejutkan adalah Tak mau disamakan dengan keraton agung sejagat Dalam acara ILC, pimpinan Sunda Empire hadir lengkap dengan pakaian setelan seragam Sunda Empire, Pren Sangat-sangat heboh di dalam televisi tersebut Ia dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari Karni Ilyas terkait kemunculan Sunda Empire Salah satu pertanyaannya, Sunda Empire disamakan dengan keraton agung sejagat Nah, Pren, pimpinan Sunda Empire tersebut tak sudi Sunda Empire disamakan dengan kerajaan Toto Santoso, Pren Jadi perlu diketahui Sunda Empire jangan disamakan dengan Toto Santoso Kata Rangga sebagai petinggi di Sunda Empire Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi Nah, Pren, Karni Ilyas kembali melontarkan pertanyaan Saat Karni Ilyas menimpali pernyataan Rangga bahwa Toto pernah bergabung dengan Sunda Empire Lantas petinggi Sunda Empire menjawab jika semua orang bisa jadi bagian dari Sunda Empire Well, 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 Pren, admin ini juga ikut bingung, Pren, dengan pernyataan tersebut Pimpinan Sunda Empire mengatakan siapapun boleh di Sunda Empire Tapi karena posisi gini Sunda Empire tidak merekut manusia Tapi anggotanya adalah seluruh negara dan pemerintah seluruh dunia Bukan manusia lagi Jadi siapa yang dikatakan anggotanya, Pren? Apakah manusia yang ada di planet-planet sana? Nah, Pren, itulah pernyataan kontroversial dari petinggi Sunda Empire Yang menyebutkan bahwa PBB dan Pentagon lahir di Bandung Ini sejarah dari mana, Pren? Nah, Pren, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian ya, Pren Jika kalian suka video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video selanjutnya See you next time, Pren Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax